Untuk pengalaman sendiri, saya itu pernah meng... Intinya, insya Allah kalau di total itu, sekarang saya pernah mengalami kematian bibit ikan gabus 100 ribu lebih. Jadi kalau di total itu seperti itu, karena dulu sempat saya belum paham. Jadi banyak sekali tetasan-tetasan ikan gabus kita yang baru menetas, kemudian banyak yang mati. Kemudian kadang juga sudah ukur 1 cm, banyak yang mati. Jadi ternyata keilmuan ikan gabus itu bukan hanya sampai di situ saja. Jadi kita pelajari lagi, kita pelajari lagi sebab-sebabnya. Trial and error itu pasti, dan juga jangan lupa berdoa dan berusaha. Motivasi saya adalah yang pertama, saya adalah tulang bungung keluarga, itu nomor 1. Nomor 2, saya adalah laki-laki, saya tidak boleh nyerah.